Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat sore, selamat malam buat teman-teman yang mungkin lagi nonton video ini. Apa kabarnya nih? Semoga tetap sehat-sehat selalu ya. Oke kali ini aku bakalan sneak peek atau ngintip-ngintip tipis soundcard yang lagi banyak diomongin banget nih. Karena emang soundcard ini keluaran dari brand yang produknya high-end semua. Gak ada produk soundcard yang murah dari brand ini. Nah tapi ternyata mau ikutan perang juga nih di market low budget. Mungkin karena 2 tahun ini emang lagi pandemi ya, jadi gak ada kegiatan berkesenian secara masif di halayak umum. Jadi pelariannya mungkin ke proses kreatif atau berkesenian yang bisa di rumah aja. Kayak produksi lagu atau podcasting. Nah karena ini bisa dibilang penjualan alat-alat audio digital jadi melonjak dan banyak bermunculan brand-brand yang baru. Universal Audio Fold Series, yaitu soundcard yang tergolong low budget dari semua produk-produk yang pernah diproduksi oleh Universal Audio. Untuk Fold Series ini mereka mengeluarkan 5 jenis soundcard. Yang pertama ada Universal Audio Fold 1 dengan 1 in dan 2 out. Universal Audio Fold 2, 2 in dan 2 out. Universal Audio Fold 176, 1 in 2 out dengan 76 compression. Kemudian ada Universal Audio Fold 276, yaitu dengan 2 in 2 out dengan 76 compression. Kemudian yang terakhir ada Universal Audio Fold 476 dengan 4 in dan 4 out dan pastinya dengan 76 compression. Soal preamp dan ADDA conversion-nya, mungkin brand ini gak bakalan main-main sih untuk kualitasnya. Mereka klaim menggunakan vintage preamp. Dan yang paling penting adalah untuk yang seri yang belakangnya ada 76-nya nih, yang bentuknya kayak ada jati blanda di sisi kanan kirinya. Jadi semacam ada include VATCOM 1176, compression iconic milik Universal Audio. Tapi disini hanya menggunakan ya bisa dibilang ala-ala one stop button untuk aktifinnya. Fitur compression 76 ini, disini ini cuma preset ya, jadi gak bener-bener fully control kayak hardware aslinya. Nah presetnya ada 3 tipe, yaitu untuk vokal, gitar, dan fast. Selain harganya yang murah, kayaknya ini sih yang jadi selling point untuk Fold Series ini. Kemudian selain itu ada tombol vintage ya, peruntukannya masih belum bisa diulik lebih dalam karena emang aku belum cobain secara langsung. Semoga bener-bener kasih sensasi vintage ya, biar jatuhnya gak gimmick aja nih. Kayak tombol 4K disoundcut SSL2 pada awal perilisannya. Banyak yang menyangka itu hanya gimmick, tapi ternyata tombol 4K itu berfungsi juga dengan baik. Selain itu setiap pembelian Fold Series ini bakalan dapetin beberapa software atau VST, VSTi yang saya pikir lumayan oke semua nih. Terutama untuk reverb dari Relapse LX480. Selain itu ada beberapa dari SoftTube, Pitfire, Audio Labs, kemudian ada Melodyne, Ampeg, Plug-in Alliance, Brainworks, Marshall Am Simulator, U-Jam, dan yang terakhir ada DAW Ableton Live Lite. Oh iya satu lagi, soundcut ini iPhone dan iPad ready ya, jadi bisa digunakan secara mobile nih, tanpa repot-repot bawa laptop. Gak lengkap rasanya kalau kita udah bahas fitur dan keunggulannya, kalau kita gak bahas kekurangannya juga nih. Jadi kekurangan-kekurangan ini bener-bener menurut pemikiranku aja ya. Untuk yang pertama, produk Universal Audio Fold Series ini tidak ada DSP-nya, dan jelas tanpa Luna. Kayaknya gak mungkin juga sih dengan harga segitu, tapi kita bisa dapet DSP yang legend milik Universal Audio. Yang kedua, untuk saya pribadi yang memang gak pernah pake port MIDI in-out, mungkin ini agak mubazir ya. Tapi saya sadar ini dibuat tidak hanya untuk orang-orang yang dengan kebutuhan seperti saya aja nih. Mungkin ada juga yang emang butuh port MIDI ini. Yang ketiga, mungkin kalau 76 compression-nya gak cuma preset aja nih. Jadi bener-bener, kita fully control, ada attack, release ratio, dan gain-nya, mungkin bakalan keren banget sih. Tapi balik lagi ya, ke harga yang bener-bener relatif terjangkau masa iya sih, 96 compression 76 yang legend itu di dalamnya, kayaknya agak gak mungkin sih. Yang keempat, yaitu tidak adanya fitur loopback. Oh iya, ketinggalan satu lagi, kalau ada adanya bakalan lebih seru nih, tapi pasti harganya bakalan jauh-jauh lebih mahal. Dan ini kayaknya gak mungkin nih, mengingat soundcard ini emang marketnya emang di area-area low budget nih. Untuk soundcard dengan brand Universal Audio, dia harga mulai dari 2 jutaan, yaitu Volt 1 dengan harga yang termurah, dan yang termahal yaitu Universal Audio Volt 476 dengan harga sekitar 6 jutaan. Ini sangat-sangat worth it sekali ya untuk dimiliki, sekalipun tanpa DSP. Dan ini lumayan bahaya juga nih buat soundcard-soundcard dengan kisaran harga yang sama, kayak SSL 2 atau 2+, Audien ID-4 dan ID-14 MK2, dan Motu M4. Dan harapan saya, semoga tombol vintage ini bukan cuma sekedar gimmick ya, jadi bisa bener-bener kasih kita sensasi vintage-nya. Tapi kayaknya gak bakalan gimmick sih ini. Buat teman-teman yang emang kepingin banget milikin soundcard Universal Audio Volt Series ini, Melodia Musik sebagai distributor resmi dari Universal Audio sudah membuka pre-order untuk pembelian Universal Audio Volt Series ini, yang nanti akan datang pada bulan Desember. Meka pamit, tetap jaga protokol kesehatan, stay safe.